58 anak di Temanggung, Jawa Tengah terserang virus rubella atau campak Jerman. Antisipasi peneluruhan petugas dinas kesehatan Kabupaten Temanggung menyisir sejumlah desa untuk memeriksa anak yang terserang virus. 58 anak di lereng Gunung Perahu, kecamatan teretap Temanggung, Jawa Tengah, terserang campak Jerman sejak Oktober tahun lalu. Penyakit akibat virus rubella ini menimbulkan gejala demam, timbul bintik-bintik merah dan gatal di seluruh tubuh, mirip dengan gejala campak. Panas, panasnya itu tidak turun-turun, lalu ada bintik-bintik merah itu juga saya periksakan sama Burani, terus dikasih opat, tas penganu sudah sembuh. Penyebaran penyakit ini ada di desa Sigedong, Melarangan, dan Bonjor. Ketiga desa ini jaraknya 60 km lebih dari kota Temanggung dengan akses jalan yang rusak. Karenanya untuk mencegah menyebarnya penyakit, puskesmas kecamatan teretap menyisir dan memeriksa anak-anak di desa terjangkit. Anak-anak yang rentan terserang virus diberikan vitamin. Dari Dinas Kesehatan, sebenarnya untuk penanganan KLB itu sudah ada arahnya ya, masih sudah ada poin-poinnya apa yang dilakukan. Yang pertama jelas adalah untuk surveillance, jadi pelacakan, itu pasti begitu. Virus rubella mudah menyerang balita anak-anak dan ibu hamil. Penularannya terjadi lewat udara. Masa inkubasi virus ini antara 2 sampai 3 minggu. Agung Nugroho melaporkan untuk NET.